Nahan emosi Dan tapi si asip dengan santanya cerita deh Cerita ya Satu Dua Yo guys Kembali lagi di channel FKR Project Aduh jadi Hari ini kan tadi gue habis sholat ya Kayaknya ada yang lagi ribut sih Jadi dia ribut gara-gara Ya padahal videonya muncul terus Si Anggi ya Si Anggi itu muncul terus di FVP dengan si Ujang Asep ya Ini gue habis sholat jadi Temen-temen jadi pake topi ya Kalian udah pake Kok topi sih peci Kalian udah sholat belum? Yang Islam ya silahkan Jadi aku tidak mau pake Ini dulu pake peci Karena kalo aku ngomong Karena aku buat konten gak pernah Namanya pake script Selalu langsung Jadi ini harus disimpen dulu Karena aku bener-bener kalo bikin konten Takut salah ngomong ya Jadi ini aku simpen dulu ya temen-temen Oke Jadi emang disini ada permasalahan yang belum tau Buat temen-temen apa sih permasalahannya Anggi sama Ujang ya Ya talentnya emang Anggi ya Dimana dia terus dijadiin kameramen Jadi-jadiin talent yang di videoin Karena dimuncul FVP nya emang dia cakep Kalo lo cakep Dan lo pintar buat konsepnya Lo bakal cepet terkenal gitu Cepet banyak viewer Cepet banyak mengemar Ya satu fisik Karena setiap konten itu satu Mandang fisik Harta Tahta Wanita Ya wanita kan termasuk ya Si Anggi Nah salah satu konten ini Ya kayak gitu Jadi disini intinya Permasalahannya adalah Dupada banyak-banyak permasalahannya adalah Lagi live horror Lagi live Terus ribut gitu Gara-gara ya tidak Tidak mematuhi adat lah ya Karena emang dari sosok si Ini Ujang Asif emang Emang di brandingnya Seperti itu ya Dia kayak Bercanda-bercandaan Gayanya Selengean Emang gak baik sih Dan Satu hal lagi Si Ayanggi Adalah Pekerjanya tukang parkir Emang dia tinggal di Bali Ya tau sendiri lah orang Bali gimana Kan agak keras ya Apalagi So pekerjanya tukang parkir ya Sering marah-marah Kalo gak dimarah-marah Ya kalian gak dapet duit Bukan kayak dimarah-marahin lah Yang gak mau bayar lah Seperti itu ya Hah Ya emang agak sulit sih Kalo misalnya buat konten Berhubungan dengan Sangkut paut keluarga Plus sendiri Ya Gimana ya Emang harus bener-bener Satu pemikiran Satu watak Baru bisa jalan Kayak tinggal di rumah Ya gitu lah Dua keluarga menjadi satu itu Emang agak sulit Jadi Apalagi si Ujang Asif kan udah menikah juga ya Oke Disini kita bakal coba tonton Videonya Yang menyebabkan Terjadinya tragedi Berantem Yang belum klik tombol subscribe Dan baru mampir ke channel ini Langsung aja di klik tombol subscribe Dan buat temen-temen Jangan lupa di like, komen, dan di share ya Langsung aja kita mulai sekarang Let's go Video yang pertama Kita dengerin ya Live detik-detik Ujang Asif Asif Kena tendang Bapak Anggi saat berburu hantu Hingga Terpentak Dia melakukan live Jadi So ini bukan Video Jadi gua memang cari banget Video-video kayak gini Buat Kalian biar tau Inti permasalahannya Dan sekalian gua Nge-reaction Dan ngejelasin ke kalian Lumayan deh Satu jam gua dengerin Nyari konten-konten kayak gini Ajir-ajir Buat kalian ya Oke Masuk aja Kita mulai Aduh Apa sih Ujang Asif Ini si Ujang Asif Yang bermasalah Tapi aku Pas tadi Pas terginiin sama Mas Dewo ya Set Itu kepala tuh kayak Deng Apa itu pak Disini pertengkaran mulai terjadi Aduh Pasti Inju Nih Pak Kalau misalkan Aku disini Jadi tempat mediasi bisa gak Mau Mau nyoba Nah ini ya guys Ini Awal mulanya nih Oke Cerita 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 Dari mana tadi Gigi 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 Gue mau dimasukin Iya Oke jadi Di Ini video pertama Kalau yang awal tadi Adalah video cuplikan Intinya Nah disini Kita lihat si Kita manggilnya siapa si Ujang Apa Asif temen-temen Manggilnya si Asif aja Lebih enak ya Jadi si Asif ini Dia minta ngajuin diri Untuk menjadi talent Talent Dimana dia pengen coba Ngerasain Rasanya kesurupan gitu ya Karena dia juga yang punya ide ya Oke Oke Dia mau nyoba mediasi Katanya disini Ya Udah Mas mana depan muka lu anjay Lu anjay Ini Ini pangkung namanya Aku merosot kesana Nanti aku yang mati anjay Tuh disitu ada jurang ya Disitu ada jurang ya Terus si Anggi tadi mencorot Itu jurang Dan disini si Asif mulai pengen coba Dan si Anggi yang ngerekam Ngerekam situ situasi Oke Dia serius Dan ini posisinya deket banget Dengan jurang Terus dipegang Lu pak Anggi takut jatoh pak Bapak disini Takut jatoh kan Anggi ngelapor ke bapaknya Pak Anggi takut jatoh pak Kalau disini 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 lagi dibacain manfa ya Sama Salah 1 Paranormal Yang emang dihormatin Sama Pak Yan Pak Yan itu yang bapak nyanggi ya Sama kutirannya Sama kutirannya Nantinya dihormatin Disini terus dia megang Berusaha coba Mau masukin ke tubuhnya gini Tapi disini kan Si Asif Asif Emang gak punya basic paranormal ya Jadi Akan sulit sih sebenernya Akan sulit buat Ke tubuh dia Di sini si Yang ngerekam lagi Serius banget sih Terima kasih Ngomong apa sih Gak denget Gak apa sih Gak lucu Nih 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 ketawa-ketawa ya Gak lucu banget Ketawa Anggotanya rame-rame Ini cuma senyum aja Meluk Ekspresinya Langsung berubah Mulailah Permasalahannya disini Satu Permasalahannya emang Tadi si Asif Salah juga sih Ngagetin ya Ngagetin secara mendadak Yang dimana sampingnya jurang Kedua Pak Yan Pak Yan ya sebagai seorang bapak Ya sebenernya Pasti marah sih Pasti Itu Ngagetin yang dimana dekat jurang Yang ketiga juga Karena ya itu Sebuah main-main kayak gitu Dijadikan permainan Nantinya Pak Yan menghormatin Paranormal yang Tadi ya Itu nanti diklarifikasi Tuh Tuh Ekspresinya langsung berubah Kesalahannya Si Asif disini adalah Dia tidak minta maaf setelah melakukan itu Wajar Jadi Pak Yan itu marah Di sini masih diterusin ya Terus yang megang kamera Jadi si Asif Ini apa ya Ya makasih yang udah gip Ini yang ketahuan dia sendiri sih Terima kasih Pak ya udah gip terbalik kita kakiku lemes pak gara-gara ini anjay suaranya pun berubah ya pak yan gue beringat sebenarnya yang ngajak ke sini ini adalah idenya dari pak yan ya sebenarnya ya gitu lah resiko juga sih kita gak bisa bermain di tempat adat istiadat orang saya nenaknya ya gitu lah kalau memainkan tempat adat istiadat seseorang apalagi gue paling males banget ngebahas buat di konten-konten horror ya endingnya pasti kayak gini nih ada foto disini yang ketawa cuma si aset doang bapak ketinggalan ini udah mulai konflik moment pak aset lagi mengebu-gebu ya emosi ya lagi marah ya pak ya guys kita kuat 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 ini kalau ke kiri kemana nih pak gak dijawab gak dijawab kalau ke kiri kesini kemana gak dijawab emosi dia gak mau ngedeket sama si aset ya ha si padahal mereka tuh udah punya jumlah subscriber yang lumayan banget di YouTube tapi aku pas tadi pas terginiin sama mas Dewo ya set itu kepala tuh kayak denggggggggggggggggggg liat disini ini udah bener-bener Pak Ian udah emosi banget nah ini wajahnya nih udah emosi banget ya nahan emosi dan tapi si asyip dengan santanya cerita deh cerita ya satu dua sini 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 terjadi pemukulan tapi sayangnya kameranya jatuh sih eh papa-papa jangan di sini papa-papa udah-udah udah pak-udah 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 yang di sini pak-udah udah-udah pak-udah 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 pak minum-minum aja bintun dong nggak tau hal sih disini tapi kenapa asep nggak minta maaf gitu ya Oh mungkin dia lagi shock juga lagi mikirin apa gitu permasalahannya, karena kejadiannya udah berapa step yang lalu ya oke kalau kamu gak minta maaf, seadar kamu gak rasa kemaka gue agak kesedikit ngeket gitu, sama paranormalnya gitu itu ngapain sih anjir, gini gini minum lu pak masih kayak gini, kayak gini pak paranormal, ini kayaknya bukan masalah horror aja sih, ini udah masalah emosi sih kenapa kamu gak nahan aja, udah sabar gitu hiya yah 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 yaudahlah terus kan once iya yaudah, disini udah gak ada suara asep ehe ni tanganku gemeter, 계иче pegangan anjir sampai gemeter edaya lah Kaget juga bapaknya nendang Oke jadi inti permasalahannya Seperti itu ya teman-teman Jadi ya gara-gara live itu Endingnya gara-gara si Asep Ngagetin si Anggi dan si Anggi Sampai meluk Pak Yan Sehingga Pak Yan juga sampai emosi Waduh ini anak bercandanya kelewatan Udah kita serius-serius Udah bawa paranormal ya Pak Ape Apalagi si Pak Yan ini Bener-bener dia punya basic Buat kayak begituan Dan itu salah satu yang dihormati lah Paranormal itu ya sama Pak Yan Istilahnya temannya lah ya Tapi ya dibuat bercanda gitu Enggak kesurupan dan ngagetin si Anggi Sampai si Anggi meluk dan si Pak Yan Akhirnya emosi Dan udah sampai di atas Pak Yan udah nahan emosi tuh Berapa lama langsung ditendang Gara-gara udah di atas ya Oke masih bagus lah Dia masih nahan emosi Di sini Pak Yan masih Bagus banget Bisa nahan sih Ditunggu sampai ke atas Sampai ke atas Sudah baru waktunya Dia nenda emang Ya agak salah juga sih Main fisik ya Apalagi Si sisok si Asep ini Punya main Branding dia Kayak Selengean Atau ibaratnya Sosoan Ya liat aja guys Dia ada tadi Orang gak ada yang ketawa Dia masih ketawa Kedua dibuat bercanda terus Apalagi ya di tempat-tempat Yang dibilang Angker ya buat video kayak gitu Otomatis Kalau kalian percaya Dengan orang-orang kayak gitu Menghargailah tempat ada tersebut Oke gue pengen coba Dengar pendapat temen-temen Apa ya Kita liat ya pendapatnya Emosi bukan sekedar emosi Seorang ayah melindungi anaknya Tapi hal lain yang berkuasa Hah? Hal lain itu apa sih Hal lain Oke dari Faiz Ahmal ini Menghargai tempat Dan sekitarnya itu penting Terlebih lagi Opel dan tamu Jadi kan pembelajaran Saja bank Opel Itu teguran Untuk ke depannya Agar lebih menjaga Sikap dan etika Tempat situasi yang terhormat Ya Seperti itu Oke Dari permasalahannya Yang dimulai dari like Ngebahas konten horror Sehingga Emang Pak Yan Emang punya idenya Pak Yan gitu Nanti kalian tau sendiri Dari nonton klarifikasi ini Kenapa gue bilang kayak gini Karena emang diklarifikasi Itu seperti itu Ini idenya Pak Yan Dan si Asep Emang gak punya basic Buat horror Ya karena kita liat kan Di setiap konten dia Anaknya selengean gitu kan Ya jadi kameramen kan Ya Seperti itulah Jadi ya sebenernya Pak Yan Gak terima Ya sambil emosi juga Ngelindungi anak Boom Jadi Oke Kita lanjut selanjutnya Buat teman-teman Makasih yang udah nonton video ini Jangan lupa di like Dan komen dan di sep So Kalau misalnya gue ada salah kata Gue minta maaf Teman-teman Karena disini Gue buat konten Gak pernah namanya Pakai script Jadi misalnya Kalau ada kata baiknya Ya silahkan diambil Kalau ada banyak kata buruknya Ya silahkan dibuang Jadi kan konten gue jadi Sehiburan semata Kali disini Sampai ketemu di video Selanjutnya Bye-bye Pukul M萬'晚 Terima kasih telah menonton